Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Manchester United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Penalti Mohamed Salah membawa Liverpool mengamankan hasil imbang dalam lawatan ke markas Manchester United pada hari Minggu 7 April 2024 malam. Namun penyebab terjadinya penalti tersebut kini masih diperdebatkan. Keputusan wasit Anthony Taylor memberikan penalti untuk Liverpool menjadi perdebatan di media sosial. Beredar sebuah video yang memperlihatkan gelakan lambat momen pelanggaran Wan Bisaka terhadap Elliot. Dalam video gerakan lambat tersebut, terlihat bahwa tackle Aaron Wan Bisaka sejatinya sama sekali tidak mengenai kaki Elliot. Seperkian detik kemudian, Elliotlah yang terlihat coba menabrakan kakinya ke lutut Wan Bisaka. Anthony Taylor sendiri sebenarnya sempat mendengar tinjauan dari tim VAR meski hanya beberapa detik. Taylor kemudian mantap tetap pada keputusannya untuk menunjuk titik puri. Sebuah pengakuan dibuat oleh Kobe Maino, gelandang muda Manchester United itu mengaku tidak terlalu senang bisa memobol gawang Liverpool. Diwawancari Sky Sports Usai Laga, Kobe Maino dimintai komentar terkait golnya ke gawang Liverpool tersebut. Sang gelandang mengaku bahwa gol itu merupakan gol yang istimewa. Oleh karena itu merupakan gol pertamanya di Old Trafford. Meski begitu, Kobe Maino mengaku tidak terlalu senang dengan golnya itu. Oleh karena itu, gol itu tidak sanggup membawa timnya meraih 3 poin di laga ini. Back Manchester United Willy Kambuala menolak besar kepala setelah sukses mematikan pergerakan Darwin Nunes. Ia menyebut bahwa ia hanya melakukan tugasnya sebagai back tengah. Menurut Kambuala, bermain melawan Liverpool bukan sebuah kesempatan yang bisa ia dapatkan dengan mudah sehari-hari. Jadi, sejak awal ia bertekad untuk memberikan performa terbaiknya agar bisa terus dipercaya Eric Ten Hag di Manchester United. Kambuala sendiri berharap penampilannya melawan Liverpool kemarin membuat Eric Ten Hag puas kepadanya. Sang back berharap bisa diberikan kesempatan bermain lagi oleh sang pelatih hingga musim 2023-2024 berakhir. Gol Bruno Fernandes menjadi sorotan saat MU bermain imbang 2-2 melawan Liverpool. Bruno Fernandes mencetak gol lewat tembakan dari tengah lapangan. Permainan kedua tim di awal babak kedua masih belum berubah. Liverpool mendominasi penguasaan bola. Oleh karena itu, keeper Kelleher pun berani jauh meninggalkan sarangnya. Petaka datang ketika umpan kuansah justru tidak menemui sasaran. Bola mampu dipotong oleh Bruno Fernandes. Melihat ruang tembak cukup terbuka. Gelandang asal Portugal itu memilih ngambil keputusan gila. Ya, Bruno memilih untuk langsung melepaskan tembakan first time ke gawang Liverpool. Yang sudah kosong ditinggal maju Kelleher. Bang, bola pun mengarah ke tiang jauh dan tidak bisa dijangkau Kelleher. Sekilas mencetak gol ke gawang yang sudah kosong melompong terlihat mudah. Namun aslinya tidak sesederhana itu. Dibutuhkan skill dan visi brilian untuk menembak dengan presisi yang sedemikian tepatnya. Jika ada pemain yang mampu mencetak gol dengan cara seperti itu, Bruno Fernandes lah. Salah satunya luar biasa. Laga melawan Liverpool pada pekan ke-32 Premier League. Jadi ujian penting bagi Willy Kambuala. Mampu tampil cukup tenang di lini belakang, Kambuala pun disebut sebagai pemain masa depan Manchester United. Eric Ten Hag tidak punya banyak opsi di lini belakang saat menjamu Liverpool. Dia hanya punya Harry Maguire sebagai pemain senior. Sebagai duetnya ada Willy Kambuala yang sudah debut bersama tim utama MU. Duet Maguire dan Kambuala akhirnya jadi pilihan. Duet yang membuat jantung setiap fans MU bergetar. Sebabak lawan yang harus didapi adalah Darwin Oes dan Mohamed Salah yang senang dalam performa terbaik. Namun baik Maguire maupun Magambuala tampil apik. Bahkan Ten Hag secara khusus memberikan pujian kepada Willy Kambuala. Eric Ten Hag punya pertimbangan matang sebelum akhirnya memilih Kambuala. Dia punya opsi untuk memainkan Kasemiro sebagai back tengah. Peran yang pernah dimainkan yang mudah masa lalu. Namun Eric Ten Hag memberikan kepercayaan kepada Willy Kambuala. Di landang Manchester United, Kobe Maino buka suara terkaitkan timnya lolos ke Liga Champion musim depan. Ia menyebut ada dua hal yang harus diperbaiki setan merah jika mereka ingin lolos ke Liga Champions 2024-2025. Menurut Kobe Maino, MU punya banyak kehilangan poin karena kesalahan sendiri. Jadi ia menilai bahwa MU perlu meminimalisir kesalahan sendiri plus memperbaiki komunikasi agar mereka tidak membuat blunder sendiri. Namun Kobe Maino cukup optimistis bahwa timnya masih bisa lolos ke Liga Champion. Ia yakin timnya akan berjuang di enam laga sisa untuk bisa lolos ke kompetisi elit Eropa tersebut. Klub Premier League Manchester United dilaporkan mulai berburu back kiri baru Manchester United. Kini dilaporkan berminat para sosok back Girona, Miguel Gutierrez. Menurut laporan Tim Talk, MU tertarik pada Gutierrez berkat penampilannya yang cemerlang di squad Girona. Di usianya yang masih berusia 22 tahun, ia sudah menjadi starter reguler di squad Girona. Ia berhasil mengemas satu gol dan enam asis bagi klub asal Katalunya tersebut. MU yakin bahwa Sangbeck bakal berkembang menjadi salah satu back kiri terbaik di dunia. Jadi mereka memutuskan untuk merekrut Sangbeck di musim panas nanti. Laporan itu juga mengklaim bahwa MU sudah mulai bermanufar untuk mendapatkan jasa Gutierrez. Mereka sudah membuka pembicaraan dengan agen Sangbeck. Mereka mengutarakan keinginan mereka untuk memboyong Gutierrez ke Inggris. Pembicaraan kedua pihak masih berada di tahap awal. Namun MU berharap bisa meyakinkan Sangbeck untuk pindah ke Old Trafford. Harir Jadon Sancho di Manchester United nampaknya bakal kelar di musim panas nanti. Sang winger dikabarkan masuk dalam daftar jual setan merah. Menurut laporan 90 Min. Baik tim pelatih dan manajemen MU sudah bersepakat untuk menjual Sancho. Mereka menilai performa Sangwinger jauh dari kata maksimal. Bahkan di Dortmund performanya angin-anginan padahal ia diberikan jam bermain reguler. Alhasil, MU menilai tidak ada gunanya untuk mempertahankan Sangwinger dan memutuskan untuk menjualnya di musim panas nanti. MU berencana menjual Sangwinger di angka 40 juta euro. Angka ini hanya separuh dari harga yang mereka bayarkan ke Borussia Dortmund saat membeli Sancho. Legenda Manchester United, Roy Keane kembali memberikan pujian kepada Kobe Maino yang mengaku terkesan dengan gelandang muda Manchester United tersebut. Menurut Roy Keane, Kobe Maino telah melakukan sesuatu yang luar biasa karena ia menilai tidak banyak pemain muda yang mampu tampil apik melawan tim sekelas Liverpool. Lebih lanjut, Roy Keane meyakini bahwa Kobe Maino belum mencapai puncak performanya. Ia yakin Sanggelandang bakal semakin baik lagi di masa depan. Daftar cedera Manchester United bertambah panjang. Gelandang mereka Scott McTominay baru-baru ini dikabarkan mengalami cedera. Menurut laporan tersebut, McTominay absen melawan Liverpool karena ia mengalami cedera saat melawan Chelsea. Ia mengalami cedera lutut saat menghadapi Chelsea. Cedera itu dikabarkan tidak masuk dalam kategori cedera yang parah. Namun Sanggelandang merasa kesakitan jelang melawan Liverpool, sehingga Erik dan Hak memutuskan untuk memarkirnya. Menurut laporan yang sama, McTominay tidak akan absen terlalu lama di squad MU. Ia diperkirakan akan absen sekitar 2 minggu untuk memulihkan cedera ini. Namun proses pemulihannya bisa berjalan dengan lebih cepat. Jadi ada kemungkinan McTominay bisa segera kembali ke squad Setan Merah dalam waktu dekat ini. Beck Everton jarad brand white buka suara terkait rumor ketertarikan Manchester United pada dirinya. Ia menyebut bahwa untuk saat ini ia tidak mau memikirkan hal itu. Kepada Liverpool Echo, brand white menegaskan bahwa ia tidak mau ambil pusing dengan rumor-rumor terkait masa depannya. Ia menyebut rumor-rumor itu hanya akan memecah konsentrasi dan ia tidak mau hal itu terjadi. Brand white sendiri menegaskan bahwa saat ini ia fokus untuk membawa Everton selamat dari jurang degradasi. Jadi ia menolak berkomentar lebih lanjut terkait rumor-rumor ketertarikan MU atau klub lainnya terhadap dirinya. Beck Manchester United, Willi Kambuala mengomentari hasil imbang yang didapatkan timnya melawan Liverpool. Ia menyebut bahwa hasil ini membanggakan sekaligus mengecewakan bagi timnya. Kambuala mengaku kecewa dengan hasil pertandingan melawan Liverpool ini. Ia menyebut MU seharusnya bisa mengamankan 3 poin di laga ini. Namun mereka malah kepemulaan mendekati akhir laga. Lebih lanjut, Kambuala juga menyebut bahwa timnya benar-benar bekerja keras di laga ini. Ia menyebut bahwa tidak mudah untuk bisa menahan tim sekuat sekuat di Liverpool. Jadi ia bangga dengan penampilan timnya. Sebuah pujian besar diberikan Nemanja Fidik. Kepada Kobe Maino, ia menyebut gelandang muda Manchester United itu memiliki kemiripan dengan Luka Modric. Menurut Fidik, ada satu hal yang membuatnya terkesan dengan penampilan Kobe Maino. Ia menyebut sang gelandang punya kepekaan dalam dengan lingkungan sekitarnya. Sehingga ia mampu membuat keputusan yang tepat. Lebih lanjut, Fidik juga memuji gol yang dicetak Maino ke gawang Liverpool. Ia menilai gol itu memiliki tingkat kesulitan yang tinggi. Sehingga ia terkesan dengan sang pemuda. Mampu mengeksekusi bola dengan sempurna.